hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di kesempatan ini di waktu luang ini kita mau berikan cara memanfaatkan botol gelas aqua atau bokas gelas lainnya untuk kita tanami bawang ya bawang daun jadi simak terus videonya sampai tuntas jangan lupa like comment and subscribe di sini kita ada pot botol bekas minuman ya Nah di sini kita mau buat sebagai wadah ya kita pakai pisau yang tumpul sebentar kita cari dulu pisau yang tajam Oke teman-teman teman-teman kita lanjut ini pisau yang agak tajam nah gini teman-teman kita belah botolnya ini botolnya nih nah botolnya melayang teman-teman tuh Oke kita ambil dulu Oke ini dia botolnya agak lempet sedikit ya kita tapi tidak papa kita kasih lubang sedikit-sedikit ya Nah jadi buat teman-teman biasanya kan beli sayur ya bawang daun daripada tidak terpakai biasanya kan disininya bagian sini dibuang mending kalian tanam nah untuk bagian daunnya kan kita bisa memanfaatkan ya buat soft buat lainnya ya Oke sudah selesai di sini ada sekam mentah dan juga tanah kita tidak memakai pupuk lagi-lagi karena ini masih proses penanaman nah takutnya dia mati kepanasannya kalau ada pupuk jadi kalau sudah tumbuh baru kita kasih pupuk nah oke nah disini kita campur ya sekamnya dulu saya pernah pakai pupuk malahan mati ya panas ini potong aja ini sedikit potong juga akar-akar yang wajat yang diperlukan tanamannya selain fungsinya untuk membuat tanah menjadi gembur ya karena kalau ada sekam ini tanah tidak menjadi keras kemudian tancapkan saja bagian sini mantap sekali teman-teman selamat mencoba untuk bawang ini juga penempatannya di tempat yang agak panas ya dia suka yang agak panas nggak terlalu panas banget juga sih nah gini teman-teman nanti kalau sudah satu minggu at tunas barunya akan muncul di sini ya setelah dua minggu kalian bisa memupuknya menggunakan pupuk NPK oria micin ya terserah yang penting sudah hidup ya oke itu saja video dari saya semoga bermanfaat teman-teman terima kasih sudah menonton dan subscribe channel ini oh ya kita siram dulu dengan air ya untuk penyiraman bisa dua kali sehari ya kalau hujan ya nggak usah disiram ya nah untuk penempatan tempatkan dulu di tempat yang teduh nanti kalau pucuknya sudah tumbuh silahkan pindahkan ke tempat yang terkena matahari oke semoga bermanfaat teman-teman saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh